Intro Shalom, kami menyambut saudara dan juga Anda sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GBI Battle. Kami berdoa agar Anda dalam kondisi yang sehat dan juga dalam lindungan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ataupun Anda yang memerlukan dukungan doa, silakan mengirimkan komentar melalui kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur kalau Tuhan Yesus telah menyertai kami. Kami sementara akan mengikuti ibadah ini, sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, bertakalat oleh pas pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau terang yang membuatku melihat melihat jauh ke dalam kebenaranmu, Bapak. Lebih dari nafasku, Bapak. Lebih dari nafasku, Bapak. Berjalan di nafasku, Bapak. Seumur hidupku, lebih dari nafasku, Bapak. Lebih dari nafasku, Bapak. Peganglah tanganku, Bapak. Peganglah tanganku, Bapak untuk selamanya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mempunyai Tuhan Yesus yang besar. Biar setiap kami mengalami hadirat Tuhan. Sama-sama katakan. Tuhan, pegang tanganku. Tuhan, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat. Melihat jauh ke dalam kebenaranmu, Bapak. Saya unang Bapak untuk bangkit berdiri. Lebih dari nafasku, Bapak. Kuperlukan kasihmu, Bapak. Berjalan di sampingmu, Bapak. Seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapak. Kuperlukan kasihmu, Bapak. Peganglah tanganku, ya. Bapak untuk selamanya. Terus pegang tanganku, Tuhan. Terus pegang tanganku, Tuhan. Beri nafasku, Bapak. Kuperlukan kasihmu, Bapak. Kuperlukan kasihmu, Bapak. Berjalan di sampingmu, Bapak. Seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapak. Kuperlukan, Bapak. Kuperlukan kasihmu, Bapak. 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 Kuperlukan, Bapak. Kuperlukan, Bapak. Kuperlukan, Bapak. Kuperlukan, Bapak. Bapak. Kuperlukan, Bapak. Kami temukan kepastian, pemulihan, kesembuhan, jawaban-jawaban hidup kami. Kami percaya, Tuhan, ketika kami memuji dan menyembahmu. Kuasamu turun atas hidup kami. Karena engkau lah Tuhan dan Raja kami. Hanya di dalam nama Tuhan, Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Berapa banyak yang percaya kedasyatan Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kita bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Engkau lah Tuhan dan Raja kami. Biar setiap yang bernafas memuji Tuhan. Come on. Segala yang bernafas. Sujud dan menyembah di hadapanku. Di hadapanku. Segala citaannya bersorak merayakan. Tuhan dan Raja kami. Kemudian Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhan, Tuhan. Hati ku percaya, padaku. Engkau lah perisai hidupku. Amin. Jiwaku bersorak bagimu. Engkau lah Tuhan dan Rajaku Segala yang bernafas Sujud dan penyebab Di hadapanku Di hadapanku Segala ciptaannya Tersorak merayakan Kemenanganku Yesus sujudku Hatimu percaya padamu Engkau lah merisak hidupku Jiwaku bersorak bagimu Engkau lah Tuhan dan Rajaku Yang percaya berdasarkan Tuhan Kita bertepuk tangan di atas kepala Come on! Beri tepuk tangan yang luar biasa Bagi Tuhan kita yang luar biasa Ini kami Tuhan Hatimu Hatimu percaya padamu Amin Tuhan Engkau lah merisak hidupku Jiwaku bersorak bagimu Engkau lah Tuhan dan Rajaku Kau muda mudi melombat bagi Tuhan Come on! Hatimu percaya padamu Kami percaya Tuhan Engkau lah merisak hidupku Jiwaku bersorak bagimu Jiwaku bersorak bagimu Engkau lah Tuhan dan Rajaku Engkau lah Tuhan dan Rajaku Engkau lah Tuhan dan Rajaku Enakku Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan Boleh lamaikan tanganmu tinggi Ketangan kanan kiri depan belakang Kamu diberkati Tuhan Kasih setia-Mu Tuhan Dalam hidup kami Kasih setia-Mu Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanmu, sebab alasanmu, nikmakan segalanya, dan anugerahnya, dan anugerahnya, sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dirimpahi, karena alasanmu, ku menyediakan, aku diberkati, aku dirimpahi, atas semunan anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati Tuhan, suarakan haleluya. Melah sumber-segala sumber Tuhan, sama-sama katakan, kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanmu, Sebab alasanmu, nikmakan segalanya, dan anugerahnya, dan anugerahnya, sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dirimpahi, karena alasanmu, untuk menyediakan, aku diberkati, aku dirimpahi, Atas semunan anugerah Tuhan bagiku. Kita bertepuk tangan di atas kepala, kita bertepuk tangan di atas kepala, come on. Beri tepuk tangan yang luar biasa, kenekung dari Tuhan, haleluya. Oh Bapak yang dasyat Tuhan, Allah yang sanggup, iman di pujian ini, come on. Setelah sanggup, ikmakan segalanya, dan anugerahnya, sangat besar bagiku. Setelah sanggup, ikmakan segalanya, dan anugerahnya, sangat besar bagiku. Ku diberkati, aku dirimpahi, karena alasanmu, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dirimpahi, karena alasanmu, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dirimpahi, karena alasanmu, untuk menyediakan. Kau manugerah hidup kami Tuhan Bapak, kami mengucap syukur Kalo kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami Sebentar kami mau mendengarkan firman Kau yang memberkati hambamu yang akan menyampaikan isi hatimu Nah di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan cap syukur Haleluya, amin Shalom Hari ini kita akan kembali membahas tema yang sama di bulan ini Mengenai kesehatan jasmani Tahun ini kita fokus bersama-sama gereja Tuhan kita mau sehat Baik secara roh, baik secara mental dan juga secara jasmani Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan Yang berjudul Persembahan Yang Hidup Dan Berkenan Saya mau mengajak setiap saudara disini untuk membaca bersama-sama dengan saya Ayat di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 Kita baca bersama 1, 2, 3 Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Amin Tahukah saudara di dalam kehidupan orang Kristen Orang Kristen itu punya dua model setidaknya Yang pertama model orang Kristen seperti sapi Dan yang kedua orang Kristen yang modelnya seperti babi Saudara boleh nanti timbang-timbang Kira-kira saya ini modelnya yang mana ya Yang seperti sapi atau yang seperti babi Memang bedanya apa Sapi dan babi dipelihara oleh peternak Mereka berdua memberikan keuntungan yang berbeda Babi cenderung memberikan keuntungan ketika babi sudah mati Jadi seorang peternak akan menernakan babi Memberi makan babi Mengurus babi Sampai akhirnya babi ini cukup gemuk Untuk kemudian disembelih Dan ketika sudah disembelih Dagingnya baru berguna Untuk apa? Dijual Sehingga peternak ini mendapatkan keuntungan Mungkin diolah Dijual ke pabrik lapcong Jadi lapcong dijual memberikan lebih banyak keuntungan Mungkin dagingnya dimasak sampai kering Sampai ngerkes Wah ada yang suka mungkin ya Daging babi yang enak banget Dan dari sana keluarlah Cairan-cairan emas Liquid gold Minyak babi yang enak banget Kalau digoreng Dimasak sama nasi goreng Wah baunya semerbak Babi memberikan keuntungan buat pemiliknya Rata-rata ketika babi sudah mati Karena kalau dia masih hidup Ya babi biasa ada di kandang Paling tidur Enggak ngapa-ngapain Sementara sapi Ini agak berbeda Sapi yang mati Tentu memberikan keuntungan buat peternak Sapi Dagingnya bisa dijual Bisa dijadikan steak yang enak Sapi Kulitnya bisa dipakai Untuk bikin apa? Sepatu kulit Untuk dibikin dompet Untuk dibikin Alat musik Gendang Itu tentu memberikan Keuntungan buat Pemiliknya Tapi Sapi itu luar biasa Karena ketika dia hidup pun Hidupnya ini memberikan Dampak yang baik Buat pemiliknya Beda sama babi Kalau sapi Bisa bekerja Dia bisa dipakai Untuk menggemburkan tanah Dia bisa dipakai Sebagai alat transportasi Dia bisa dipakai Untuk memindahkan barang Sapi juga bisa Memproduksi susu Susu ini Bisa juga dijual Oleh peternak Susu kemudian diolah Peternak bisa mendapatkan uang Atau kalau susunya diolah Bukan jadi susu murni Tapi jadi keju Misalkan Dijual bahkan ke luar negeri Wah dapatnya dolar Menguntungkan sekali Untuk peternak Bagaimana dengan kotoran sapi Ternyata kotoran sapi pun berguna Untuk pembangkit tenaga listrik biogas Luar biasa sekali Sapi membelikan keuntungan Kepada pemiliknya Bukan hanya ketika dia sudah mati Tetapi saat dia masih hidup Karena itulah saya pengen Saudara bertanya Pada diri kita sendiri Saya ini Tipe orang Kristen Model apa Seperti babi Atau seperti sapi Apakah saudara Dalam kehidupan kita Kita hanya menunggu Dipanggil Tuhan Dan masuk sorga Ataukah ketika kita hidup Kita hidup giat Bekerja Untuk kemuliaan Tuhan Rasul Paulus tentu Tidak mencatat Di dalam Alkitab Saya model Orang Kristen Sapi Tentu tidak Tapi kalau saya baca Di dalam firman Tuhan Di Filipi Apa yang dia catat Di sana Tampaknya jelas Menunjukkan Bahwa Rasul Paulus Bukan orang yang Menunggu ajal Menunggu dipanggil Tuhan Hanya menunggu sorga Dan keselamatan pribadi Tapi Rasul Paulus Tapi Rasul Paulus bilang Saya adalah orang Yang ingin Menguntungkan Tuhan Bukan hanya saat saya mati Tapi waktu saya masih hidup Filipi 1 ayat 20-21 Berkata demikian Sebab Yang sangat kurindukan Dan kuharapkan Ialah bahwa aku dalam segala hal Tidak akan beroleh malu Melainkan seperti sedia kalah Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata Dimuliakan di dalam tubuhku Baik oleh hidupku Maupun oleh matiku Karena bagiku Hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Rasul Paulus dengan jelas Berkata bahwa hidup dan mati saya Adalah untuk kemuliaan Kristus Dan ini juga yang dikatakan Kepada orang-orang percaya Yang menerima surat dari Rasul Paulus Di dalam Roma 12 ayat 1 Dia berkata demikian Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan Tubuhmu sebagai persembahan Yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Kepercayaan Kristen berbeda Dengan kepercayaan yang lain Saudara tahu Ada beberapa kepercayaan lain Yang melihat bahwa Sesuatu yang bersifat roh Itu adalah sesuatu yang baik Sementara sesuatu yang berhubungan dengan material Misalkan tubuh jasmani kita Merupakan sesuatu yang jahat Dan ada begitu banyak kepercayaan Yang mencoba untuk mengeluarkan roh ini Daripada tubuh yang fana Yang jahat ini Saya kasih contoh Misalkan orang pergi bertapa 7, 8, 9 jam Enggak makan Mereka pergi Ke bawah air terjun Yang tinggi sekali Membenamkan diri di dalam air Berjalan di atas paku Mengenai diri dengan api Tujuannya untuk apa? Mereka ingin Tubuh ini Yang jahat ini Tidak berkuasa Dan tidak mengurung Roh yang baik Yang ada di dalam hidup mereka Kepercayaan ini Berbeda sekali dengan Kepercayaan Kristen Karena kalau orang Kristen Seperti firman Tuhan bilang Orang Kristen justru Diajak untuk memuliakan Tuhan Lewat tubuh kita Tubuh jasmani ini Kalau dari kacamata Kristen Tidak dilihat sebagai sesuatu yang jahat Tubuh ini justru Bisa dipersembahkan Untuk kemuliaan Tuhan Jadi makanya Kalau kita jadi orang Kristen Kita gak perlu tuh Turun ke gunung Cari air terjun Jalan di atas paku Kita hanya perlu Mempersembahkan tubuh ini Yang netral ini Untuk kemuliaan Tuhan Dipakai untuk Senjata kebenaran Bukan kedurhakaan Rasul Paulus disini Mengatakan kepada kita Persembahan Persembahan ini apa? Kata yang dia pakai Di dalam ayat ini Sama seperti persembahan Yang dipakai di perjanjian lama Persembahan berbicara soal Ucapan syukur Persembahan yang dimaksud Bukan untuk Menyogok Tuhan Bukan untuk Mendapatkan keselamatan Tetapi persembahan ini Merupakan Ungkapan syukur Dan terima kasih Kepada Tuhan Saya bukan Menjelekin orang Singapur Tapi saya pernah Tinggal di Singapur Tahun 2012 Sampai 2015 Dan saya Dari observasi Melihat Kira-kira orang Singapur Itu seperti apa Saya kaget Karena waktu itu Saya enggak tahu Kalau kita pergi ke Hocker Center Kalau disini Biasa ke food court Biasa kita pesan makanan Benar enggak? Kalau kita pesan makanan Kan kalau kita makan Pasti belepotan ya Pasti kita minta tisu dong Ke restoran yang kita beli Mbak Saya mau minta tisu Boleh enggak? Tapi kalau di Singapur Ternyata orang Singapur ini Agak berbeda Waktu saya datang ke Hocker Center Enggak dikasih tisu Saya bingung Sorry Tisunya mana ya? Kemudian penjualnya Keluarin telapak tangan Saya bingung loh Saya minta Kok dia malah minta balik Sama saya Terus dia bilang Two dollar Wah Ternyata Di Singapur Kota yang maju Beli Tisu itu Enggak bisa gratis Harus beli Yang lebih kagetnya lagi Waktu saya selesai makan Enggak habis Pengen di take away Kalau bapak ibu di Indonesia Datang ke restorannya lagi Bilang Mbak Ini tolong dibungkus ya Langsung dibungkuskan kan Buat kita Tapi kalau di Singapur Beda Saudara Waktu saya ke Singapur Makan selesai Mau take away Excuse me Tapau please Artinya take away Mau dibungkus Orangnya kasih lagi Telapak tangan One dollar Nah buat apa Container One dollar Waduh Bayar lagi ini ya Air juga demikian Saya pikir berarti Orang Singapur Rata-rata pelit banget nih ya Itu yang pertama Yang kedua Saya pernah ketemu Ada satu antrian Panjang banget Saya bingung kan Ngeliat ini ada antrian apa ya Akhirnya saya juga ikut ngantri Walaupun saya gak ngerti Itu antrian apa Waktu ngantri Saya tanya orang depan saya Excuse me Ini ngantri apa ya Tau gak saudara Orangnya Jawa apa I don't know But there is something free Gak tau Tapi yang penting Di depan ada yang bagi-bagi Sesuatu yang gratis Wah ternyata Orang Indonesia ini mirip ya Sama Singapur Seneng gratisan Gak tau mau dibagiin apa Yang penting ada gratisan Pokoknya kita antri dulu Dan memang Gratisan adalah sesuatu Yang juga disukai Sama orang Singapur Satu lagi Saudara tau Orang Singapur Seneng ngantri ya Saudara pernah gak Coba potong Orang Singapur Yang lagi nganti Waduh Galaknya Mengerikan sekali Jangan berani-berani Saudara potong Orang Singapur Yang lagi ngantri Tapi saudara tau gak Apa yang saya sampaikan ini Berubah seketika Pada tanggal Atau Di bulan Maret 2015 Akhir Maret 2015 Saya melihat Satu sisi yang lain Dari orang Singapur Saya melihat Orang Singapur Yang biasanya Judes Jadi ramah Saya melihat Orang Singapur Yang biasanya Pelit Jadi orang Yang pemurah Saya lihat Orang Singapur Yang tidak Sabaran Kalau saudara Lihat ya Eskalator di Singapur Jauh lebih cepat Daripada di Negara manapun Tapi Akhir Maret 2015 Mereka Bisa menantikan Sesuatu Dengan sabar Kenapa Ternyata Founding father Dari negara Singapur Prime Minister Lee Kuan Yew Meninggal Dan di bulan Maret 2015 Semua orang Singapur Menghormati Kematian Prime Minister Lee Memang ada orang Yang memiliki Pandangan politik Yang berbeda Tetapi Saya rasa Semua orang Singapur Mengakui Bahwa Tanpa adanya Prime Minister Lee Singapur Tidak akan bisa Berdiri Sebagaimana Singapur Berdiri sekarang Singapur itu Kota kecil Saudara Tapi dia punya Pasport Adalah Kesepuluh Terkuat Di dunia Singapur Itu kota Yang kecil Tapi Perputaran Uang Banyak Sekali Dan mereka Bilang Tanpa Adanya Seorang Figur Prime Minister Lee Kuan Yu Saya Enggak Yakin Singapur Bisa Berdiri Sebagaimana Singapur Berdiri Sekarang Maret 2015 Ketika Prime Minister Lee Meninggal Orang Singapur Berkabung Dan Pemerintah Memberikan Kesempatan Untuk Orang Singapur Datang Melihat Peti Matinya Teman-teman Saya Banyak yang Orang Singapur Mereka Sengaja Mengambil Day Off Atau Bahkan Beberapa Kantornya Memang Tutup Agar Orang-orang Bisa Datang Pay Respect Kepada Prime Minister Lee Teman Saya Dia Ngantri Ngantri 8 Jam Hanya Untuk Memberikan Respect Lalu Saya Tanya Sama Dia Respect Itu Gimana Cuman Datang Kan Ngantri 8 Jam Bahkan Ada Yang 12 Sampai 14 Jam Datang Lihat Peti Mati Cuman Hormat Terus Keluar Lagi Udah Cuman Segitu Dan Dia Bilang Ketika Dia Ngantri Saya Kan Tanya Sama Dia Kamu Ngantrinya Dimana Di Jalan Memang Benar Jadi Di Jalan Di Bawah Udara Panas Orang Ngantri Dan Disitu Saya Melihat Ada Perubahan Sikap Dari Orang Singapur Toko-toko Yang Ada Di Sepanjang Jalan Itu Membuka Dirinya AC Dinyalain Pintunya Dibuka Kursi-kursi Yang Untuk Pengunjung Ditaruh Di Luar Air Yang Dari Dalam Dibawa Keluar Bahkan Ada Yang Kasih Icebox Isinya Es Dimasukin Minuman Disana Ada Yang Sedia Payung Ada Yang Kasih Cemilan Sungguh Sesuatu Hal Yang Berubah Sekali Dari Sifat Orang-orang Yang Saya Tahu Sebelumnya Lalu Saya Tanya Kenapa Orang Singapura Melakukan Ini Dia Bilang Ini Merupakan Persembahan Kami Yang Sedikit Untuk Mengenang Jasa Founding Father Prime Minister Li Prime Minister Li Pernah Bilang Begini Setelah Menghabiskan Banyak Membangun Negara Ini Tidak Ada Lagi Yang Perlu Saya Lakukan Pada Akhirnya Apa Yang Saya Dapatkan Singapura Yang Sukses Apa Yang Saya Berikan Hidup Saya Teman-teman Saya Yang Antri 8 Jam 12 Jam 14 Jam Mereka Bilang Gini Yang Saya Lakukan Ini Tidak Sebanding Dengan Apa Yang Prime Minister Li Lakukan Buat Singapura Tanpa Prime Minister Li Saya Rasa Saya Tidak Akan Bisa Sekolah Seperti Ini Hidup Seperti Ini Punya Privilege Seperti Ini Karena Itulah Saya Mau Memberikan Sedikit Waktu Saya Cuma 8 Jam Apa Sih 8 Jam Saya Mau Memberikan Sedikit Yang Saya Punya Cemilan Minuman Dan Saya Mau Berikan Secara Cuma-cuma Bukan Untuk Dikenang Oleh Keluarga Prime Minister Tapi Karena Dia Begitu Merasakan Ada Satu Dampak Dari Prime Minister Li Ini Dalam Hidupnya Dia Dan Dia Ingin Berkorban Untuk Beliau Persembahan Kepada Tuhan Harusnya Seperti Ini Saudara Kita Mempersembahkan Diri Sama Tuhan Bukan Untuk Mendapatkan Keselamatan Seringkali Orang Berkorban Buat Tuhan Rasanya Jadi Beban Wah Kalau Tidak Berkorban Nanti Tidak Masuk Sorga Wah Kalau Tidak Berkorban Nanti Tidak Terima Berkat Tapi Sebenarnya Sadarilah Saudara Bahwa Berkat Yang Kita Terima Sudah Terlebih Dahulu Diberikan Pada Kita Bahkan Ketika Kita Masih Berdosa Tuhan Sudah Mati Buat Kita Karena Itu Sadarilah Kita Mempersembahkan Sesuatu Pada Tuhan Adalah Karena Kita Pertama Tama Telah Menerima Kasih Karunianya Karena Itu Roma 12 Tadi Rasul Paulus Bilang Karena Itu Saudara Saudara Demi Kemurahan Allah Karena Kemurahan Allah Mari Kita Mempersembahkan Kehidupan Kita Buat Tuhan Persembahan Persembahan Seperti Apa Yang Tuhan Inginkan Firman Tuhan Tadi Berkata Persembahan Yang Tuhan Inginkan Adalah Persembahan Yang Pertama Yang Hidup Persembahan Yang Hidup Artinya Adalah Yang Berfungsi Secara Maksimal Dan Konsisten Tubuh Ini Dipersembahkan Sebagai Persembahan Yang Hidup Artinya Memiliki Kemampuan Penuh Maksimal Untuk Melakukan Pekerjaan Tuhan Artinya Kita Sehat Kita Nggak Sakit Sakitan Kita Bisa Bekerja Kita Bisa Melakukan Pekerjaan Tuhan Lewat Kehidupan Kita Yang Sehat Minggu Lalu Kita Udah Belajar Gimana Caranya Kita Bisa Hidup Sehat Kalau Kita Hidup Sehat Pekerjaan Tuhan Dalam Hidup Kita Maksimal Kalau Kita Nggak Hidup Sehat Jangankan Ngomong Pekerjaan Tuhan Pekerjaan Sendiri Aja Nggak Bisa Kita Lakukan Jangan Ngomong Memberkati Tuhan Kita Malah Nyusahin Orang Lain Nyusahin Suami Nyusahin Istri Nyusahin Anak Nyusahin Orang Tua Itu Kalau Tubuh Kita Sakit Dan Kalau Kita Perhatikan Sebetulnya Seringkali Kita Itu Sakit Karena Penyakit Kita Sendiri Tidak Jaga Makan Tidak Berolah Raga Tidak Hidup Saya Dikasih Tips Kalau Kita Mau Hidup Sehat Harus Ada Tiga Yang Dilakukan Yang Pertama Jenisnya Tepat Yang Kedua Waktunya Tepat Yang Ketiga Porsinya Tepat Ini Ngomong Soal Makanan Bisa Ngomong Soal Pekerjaan Bisa Ngomong Soal Olahraga Bisa Ngomong Soal Istirahat Saya Baru Tahu Saya Banyak Ngobrol Sama Dokter Gizi Karena Saya Pengen Tahu Sebenarnya Makan Yang Bagus Itu Seperti Apa Saudara Tahu Ternyata Bukan Hanya Jenis Makanan Yang Harus Kita Atur Bukan Hanya Porsi Yang Perlu Kita Atur Tapi Ternyata Waktu Juga Perlu Untuk Diatur Misalkan Saudara Makan Buah Senang Makan Buah Malam Malam Salah Kalau Dalam Segi Kedokteran Karena Buah Mengandung Fruktosa Yang Harus Diolah Menjadi Tenaga Karena Itu Harus Makan Pagi Hari Begitu Juga Dengan Istirahat Tidur Saya Lihat Disini Banyak Anak Muda Gak Usah Angkat Tangan Tapi Saya Mau Tanya Siapa Yang Kalau Tidur Selalu Di Atas Jam 12 Saya Kalau Tidur Gak Di Atas Jam 12 Saya Di Bawah Jam 12 Maksudnya Jam 4 Kan Di Bawah Jam 12 Jarum Panjang Bukan Itu Saudara Siapa Yang Tidur Disini Jam 4 Subuh Jam 3 Subuh Dan Waktu Ditanya Kamu Kok Tidurnya Subuh Banget Gak Apa-apa Tetap Saya Tidur 8 Jam Karena Kalau Tidur Jam 4 Nanti Saya Bangun Jam 12 Siang Kan Tetap 8 Jam Tau Enggak Saudara Tubuh Kita Ini Diciptakan Tuhan Secara Ajaib Ada Hormon Hormon Yang Dikeluarkan Di jam-jam Tertentu Yang Paling Penting Itu Kita Tidur Sebelum Jam 12 Malam Sudah Deep Sleep Dan Untuk Deep Sleep Itu Saudara Butuh Kira-kira 1 Sampai Satu Setengah Jam Jadi Harusnya Jam 10 Sudah Tidur Ketika Jam 12 Hormon Bekerja Mengeluarkan Hal-hal Yang Baik Yang Toksik Dikurangi Hati Liver Ginjal Semua Memproduksi Sesuatu Yang Baik Kalau Saudara Shift Tidur Jam 4 Hormon Itu Tidur Bekerja Lagi Karena Itu Saudara Perlu Perhatikan Kalau Kita Mau Hidup Sehat Kita Mau Panjang Umur Untuk Kemuliaan Tuhan Bukan Hanya Jaga Makan Istirahat Juga Olahraga Juga Jenisnya Harus Tepat Jangan Udah Om-om Karena Lagi Gaul Yuk Kita Gowes Gowes Kemana Ke Lembang Dari Batu Nunggal Atau Dari Mekar Wangi Hati Hati Jantung Bisa Nggak Kuat Loh Saudara Atau Sebaliknya Anak Muda Masih Kuat Tapi Males Olahraga Jadi Olahraganya Ngapain Jalan Jalan 10 Menit Keliling Kompleks Itu Kurang Karena Itu Kita Sesuaikan Jenisnya Tepat Waktunya Tepat Porsinya Harus Tepat Agar Kita Bisa Mempersembahkan Persembahan Yang Hidup Buat Tuhan Yang Kedua Bukan Hanya Hidup Yang Sehat Tapi Hidup Yang Kudus Yang Tuhan Mau Tadi Dikatakan Persembahkanlah Dirimu Sebagai Persembahan Yang Hidup Dan Yang Kudus Yang Kudus Artinya Terpisah Kudus Artinya Tidak Tercemar Gimana Caranya Kita Hidup Kudus Roma 12 Ayat 2 Bilang Janganlah Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Tetapi Berubahlah Oleh Pembaharuan Budimu Artinya Perubahan Pikiran Sehingga Kamu Dapat Membedakan Mana Kehendak Allah Apa Yang Baik Yang Berkenan Kepada Allah Dan Yang Sempurna Bukan Cuman Hidup Yang Sehat Tapi Hidup Yang Kudus Kita Bisa Tahu Mana Yang Tuhan Suka Atau Tidak Kalau Kita Memiliki Pikiran Kristus Kalau Kita Isi Pikiran Kita Dengan Firman Tuhan Akhir-akhir Ini Banyak Hal Yang Baru Dalam Kehidupan Kita Investasi Ada Kripto Kemarin Rame Binomo Ada Metaverse Ada NFT Itu Sebenarnya Boleh Atau Enggak Memang Di Dalam Alkitab Enggak Dituliskan Secara Jelas Jangan Metaverse Jangan Kripto Enggak Tapi Ada Prinsip-prinsip Di Dalam Alkitab Yang Kita Bisa Terapkan Dalam Kehidupan Kita Akhir-akhir Ini Karena Internet Budaya Itu Sudah Blur Saudara Kalau Dulu Kebudayaan Luar Masuk Ke Indonesia Agak Susah Harus Nungguin Dulu Ada Bule Datang Tapi Sekarang Dengan Adanya Internet Anak-anak Kita Bahkan Anak Muda Di Bisa Menjangkau Banyak Kebudayaan Di Luar Sana Bahkan Kebudayaan Yang Tidak Takut Akan Tuhan Karena Itu Kita Harus Membiasakan Diri Kita Hidup Di Dalam Firman Tuhan Saya Pernah Ngobrol Sama Satu Orang Seorang Sosok Yang Menurut Saya Perlu Dikagumi Nama Orang Ini Adalah Pak David Cokro Raharjo Beliau Adalah Salah Satu Jajaran Pemimpin Di Sovereign Capital Kalau Saudara Tau Dan Dia Baru Membuat Satu Perusahaan Baru Dengan Mary Riana Namanya MDco Beliau Adalah Orang Yang Sangat Kaya Raya Beliau Segala Punya Dan Dia Punya Tiga Orang Anak Tapi Cara Mendidik Anak Anak Ini Berbeda Dengan Orang Orang Kaya Di Dunia Cara Mendidik Anak 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 Berbeda Dengan Cara Orang Kaya Lain Yang Tidak Kenal Tuhan Mendidik Anak Dia Bahkan Membatasi Apa yang Anaknya Punya Sehingga Anaknya Ini Memiliki Yang Dia Sebut Dengan Identitas Yang Benar Identitas Yang Tidak Digantungkan Pada Kekayaan Orang Ini Walaupun Kaya Memperhatikan Sekali Anaknya Anaknya Sekolah Di satu Sekolah Elite Di Jakarta Sekolah Pelita Harapan Mahal Tentunya Orang-orang Yang Kesana Punya Uang Banyak Tapi Terakhir Dia Cerita Karena Online Dia Bilang Saya Udah Keluarin Aja Anak Saya Dari Sekolah Ini Saya Ajar Sendiri Jadi Dia Homeschool Anak-anaknya Setiap Hari Dibahas Satu Pasal Firman Tuhan Waktu Saya Dan Suami Ketemu Sama Beliau Cerita Kita Lagi Bahas Kitab Yosua Setiap Hari Satu Pasal Ini Bukan Orang Pengangguran Orang Yang Punya Perusahaan Banyak Investor Besar Tapi Dia Punya Pemikiran Yang Berbeda Dengan Dunia Bahkan Dia Bilang Gini Saya Nanti Kalau Udah Umur 50 Saya Mau Tetap Semangat Makanya Dia Sering Pilates Sering Olahraga Jaga Makan Dia Bilang Gini Karena Waktu Saya Menikah Dengan Istri Saya Kita Udah Janjian Anak Jadi Prioritas Kita Dia Mau Didik Anaknya Dengan Baik Walaupun Orang Kaya Anaknya Ini Pernah Suruh Kerja Di Chat Time Bikin Customer Service Untuk Nanti Dapet Gaji Untuk Coba Latihan Tau Susahnya Orang Itu Seperti Apa Dan Dia Bilang Saya Mau Didik Anak Saya Nanti Kalau Anak Saya Udah Kuliah Baru Saya Mau Full On Mengerjakan Pekerjaan Tuhan Karena Sekarang Ini Beliau Banyak Diundang Keluar Negeri Kaya Untuk Kerajaan Tuhan Tapi Dia Bilang Gak Bisa Karena Saya Punya Anak Sekarang Masih Kecil Tapi Nanti Umur 50 Dia Udah Itung Umur 50 Anak Saya Yang Paling Kecil Itu Udah Masuk Kuliah Dan Nanti Umur 50 Saya Mau Keliling Dunia Kasih Seminar Seminar Kebanyak Orang Dan Untuk Melakukan Itu Saya Harus Jaga Kehidupan Saya Jaga Makan Jaga Istirahat Dan Saya Juga Harus Jaga Kehidupan Anak Anak Saya Biar Anak Anak Ini Nanti Tumbuh Waktu Ditinggalin Mereka Udah Bisa Hidup Sendiri Dan Nggak Perlu Dikuatirkan Lagi Firman Tuhan Kan Bilang Didiklah Anak Muda Berdasarkan Jalan Yang Patut Baginya Maka Nanti Ketika Dia Dewasa Dia Tidak Akan Menyimpang Dari Jalur Berbeda Sehingga Ketika Kita Hidup Kita Bukan Hidup Untuk Diri Kita Sendiri Ketika Kita Hidup Dibilang Eh Jangan Makan Udang Banyak Banyak Ah Genue Kuma Saya Mulut Mulut Saya Hidup Hidup Saya Nanti Kalau Sakit Gimana Yang Nyeri Saya Yang Sakit Juga Saya Kalau Kita Punya Pemikiran Yang Disesuaikan Dengan Firman Tuhan Keputusan Yang Kita Buat Adalah Keputusan Yang Berdasarkan Firman Tuhan Mari Kita Berikan Persembahan Yang Hidup Untuk Tuhan Persembahan Yang Kudus Bagi Tuhan Dan Yang Terakhir Persembahan Yang Berkenan Bagi Tuhan Yang Berkenan Artinya Sesuai Dengan Kehendak Allah 1 Samuel 15 Ayat 22b Dikatakan Oleh Firman Tuhan Sesungguhnya Mendengarkan Lebih Baik Daripada Korban Sembelihan Memperhatikan Lebih Baik Daripada Domba Domba Jantan Saudara Tau Tuhan Itu Punya Kesukaan Jadi Jangan GR Asal Saya Mempersembahkan Pasti Tuhan Suka No Kain Aja Mempersembahkan Kepada Tuhan Tapi Tidak Diindahkan Tuhan Karena Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Mau Firman Tuhan Berkata Disini Yang Aku Mau Adalah Keta Tan Taat Artinya Bukan Sekedar Tau Tapi Taat Artinya Menguasai Diri Kita Sepenuhnya Sehingga Setiap Hari Saat Kita Hidup Kita Mengerjakan Apa Yang Tuhan Mau Setiap Pagi Mari Kita Belajar Untuk Berdoa Tuhan Hari Ini Tuhan Mau Saya Ngapain Ya Kadang Jawabannya Bukan Pergi Ke Papua Beritakan Injil Bukan Mungkin Jawabannya Bisa Gini Kalau Suami Kamu Lagi Marah Marah Jangan Disentak Balik Kalau Anak Kamu Lagi Enggak Nurut Jangan Dimarah Marahin Terus Diusir Dari Rumah Kalau Ada Pegawai Kamu Yang Berbuat Salah Jangan Langsung Potong Gaji Langsung Dipecat Mungkin Apa Yang Menjadi Jawaban Tuhan Adalah Hal Hal Yang Kelihatannya Simple Simple Bukan Berarti Mudah Saudara Kalau Lagi Marah Wah Pengennya Ngebales Suami Ngebales Istri Kalau Anak Lagi Nakal Pengennya Kita Tunjukkan Otoritas Kita Kalau Ada Pegawai Yang Salah Wah Kita Rasanya Pengen Bilang Kamu Tahu Enggak Kerja Di Luar Susah Sudah Keluar Aja Sana Gampang Buat Kita Untuk Melakukan Itu Tapi Firman Tuhan Bilang Ketaatan Jauh Lebih Baik Daripada Korban Persembahan Karena Itu Hari Ini Kita Sama Sama Mau Belajar Taat Sama Tuhan Apa Yang Tuhan Mau Kita Lakukan Dalam Kehidupan Kita Sulit Tentu Tapi Kalau Kita Minta Bantuan Tuhan Kita Pasti Bisa Satu Tips Terakhir Untuk Melakukan Kehidupan Ini Lebih Mudah Dilakukan Bersama Sama Di Dalam Komunitas Karena Itu Saya Mau Mengajak Setiap Saudara Untuk Belajar Bergabung Di Dalam B.com Battle Community Untuk Makan Yang Benar Lebih Gampang Kalau Ada Yang Ngingetin Untuk Pembacaan Firman Lebih Gampang Kalau Ada Yang Menyemangati Untuk Taat Pada Tuhan Lebih Gampang Kalau Sesama Komunitas Kita Saling Cerita Ya Saya Lagi Struggle Tapi Akhirnya Saya Bisa Saya Lagi Struggle Saya Belum Bisa Tolong Didoakan Dan Saya Percaya Ketika Kita Tumbuh Di Dalam Komunitas Hidup Kita Akan Menjadi Persembahan Yang Lebih Luar Biasa Lagi Di Hadapan Tuhan Sama Seperti Yang Tadi Dikatakan Di Dalam Roma 12 Ayat 1 Persembahkanlah Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Allah Itulah Ibadahmu Yang Sejati Ibadah Bukan Hanya Berbicara Saat Kita Di Dalam Gedung Gereja Saat Kita Mendengarkan Kotbah Secara Online Tetapi Ibadah Berbicara Tentang Keseharian Hidup Kita Hari Ini Kita Sama Sama Belajar Kalau Hidup Kita Rasanya Belum Menjadi Persembahan Yang Harum Di Hadapan Tuhan Mari Kita Ambil Komitmen Hari Ini Tuhan Saya Mau Hidup Sehat Umur Panjang Untuk Kemuliaan Tuhan Saya Mau Hidup Kudus Terpisah Dari Dosa Hanya Untuk Kemuliaan Dan Tuhan Biarkan Saya Taat Memiliki Persembahan Yang Saya Berikan Yang Berkenan Bagi Engkau Kiranya Firman Ini Menguatkan Kita Dan Memberkati Kita Semua Amin Sudara Yang Dikasih Tuhan Saya Percaya Kita Semua Diberkati Oleh Ibadah Yang Kita Ikuti Ini Dan Mari Bersama Sama Kita Akan Menutup Mengakhiri Ibadah Kita Bapak Surgawi Kami Menaikan Syukur Karena Pertolongan Tuhan Dan Urapan Mu Atas Setiap Pribadi Yang Sudah Melayani Kami Melalui Ibadah Ini Dan Kami Percaya Biarlah Tuhan Yang Terus Menolong Kami Untuk Bukan Saja Hanya Pasif Tetapi Aktif Melakukan Kehendak Mu Melakukan Firman Yang Sudah Kami Dengar Pada Kesempatan Ini Jadikan Setiap Kami Murid Murid Yang Setia Anak Anak Tuhan Yang Taat Kepada Apa Yang Menjadi Suara Tuhan Dan Berkat Berkat Mu Itu Kau Akan Menterikan Di Dalam Hidup Kami Karena Itu Kami Mengangkat Kedua Tangan Kami Sekarang Karena Kami Akan Membawa Berkat Dari Allah Bapak Surgawi Kasih Sayang Dan Karunia Yang Kekal Dari Tuhan Kami Yesus Kristus Juga Persekutuan Dan Urapan Yang Senantiasa Baru Dari Rol Kudus Berkat Allah Tritunggal Yang Kami Terima Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Semua Kita Yang Percaya Mari Katakan Amin Tuhan Memberkati Sudara Sekalian Bersama Kemuliaan Mu Kau Limbakan Bagiku Mataku Tertuju Padamu Yesus Kau Kemulia An Ku Tuhan Bentuklah Diriku Serupa Gambaran Mu Yesus Pakailah Hidupku Bagi Kerajaan Mu Telah Aku Lupakan Semua Semua Di Belakangku Dan Ku Arahkan Hidupku Kepada Panggilan Mu Besar Kemuliaan Mu Kau Kau Limbakan Bagiku Mata Ku Tertuju Padamu Ku Ku Persembah Hidupku Hidupku Persembah Persembah Terima kasih. 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 Terima kasih.